Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Khoesana Sabtuwo NIME 2019-2270 Dari kelas ekonomi syariah 06 Di sini saya akan menjelaskan tentang Pengertian pembangunan pertanian Pembangunan pertanian adalah Suatu proses yang ditunjukkan untuk Selalu menambah produksi pertanian Yang sekaligus mempertinggi Pendapatan dan produktivitas Usaha tiap-tiap petani Dengan menambah modal dan skill Untuk memperbesar turut campur tangan Manusia di dalam perkembangan Pertumbuhan Perkembangan pertumbuhan dan hewan Secara luas Pembangunan pertanian bukan hanya Proses atau kegiatan Menambah produksi pertanian Melainkan sebuah proses Yang menghasilkan perubahan Sosial baik nilai Norma, perilaku, lembaga sosial Dan sebagainya Yang kedua Peranan sektor pertanian Dalam Perekonomian Secara tradisional Peran pertanian Dalam perkembangan ekonomi Hanya dipandang pasif Sebagai unsur Penunjang Peran utama pertanian Hanya dianggap sebagai unsur Tenaga kerja Dan sektor Bahan-bahan Pangan Ada pun peran sektor pertanian Itu ada Dua Yang pertama Penghasil bahan pangan Sebagai sumber tenaga kerja Sebagai sektor Ekonomi lain Meningkatkan permintaan Akan produk industri Dan demikian Mendorong keharusan Diperluasnya sektor Sekunder Dan kersier Tujuan akhir Dari pembangunan semesta ini Adalah Terciptanya Masyarakat yang adil Makmur Baik material Maupun spiritual Yang diridoi oleh Tuhan Yang Maha Esa Maka dari itu Pembangunan pertanian Yang merupakan Bagian dari Pembangunan ekonomi Harus selalu Diarahkan Agar dapat Tercapainya Tujuan akhir Tersebut Sekian dari saya Apabila ada Salah Mohon maaf Terima kasih